assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua apa kabar semoga kita tetap semangat menjalani kehidupan ini dan semoga kita dimudahkan segala urusan tentunya amin oke teman teman dalam video ini saya akan mengangkat tema tentang kenapa capcat tidak ada di playstore dan bagaimana cara mengatasi capcat capcat ya saya tidak tahu bacaannya dan bagaimana cara mengatasi capcat yang tidak ada di playstore oke buat teman teman yang baru berkunjung disini dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis loh teman teman dan itu untuk membantu teman teman youtuber seperti saya ini untuk tetap berkembang dan terus bisa menambahkan manfaat melalui video dan tentunya untuk menyemangati kami kami ini baiklah kita langsung masuk ke tema kenapa sih capcat ini tidak ada di playstore saya tidak tahu ya cara bacanya apa capcat apa capcat saya tidak tahu maaf maaf jika ada kesalahan baca ya kenapa sih tidak ada aplikasi ini di playstore seperti yang sudah saya jelaskan di video-video lainnya pertama sebenarnya pertama hp teman teman kemungkinan tidak kompetibel dengan aplikasi itu sendiri kemudian sehingga melalui playstore otomatis aplikasi yang tidak kompetibel dengan hp teman teman itu tidak akan muncul di pencarian playstore nah kemudian apabila hp teman teman itu speknya tinggi versi androidnya juga maksudnya oke tinggi kemudian di dalam pencarian tidak ada maka kemungkinan kedua kemungkinan kedua itu hp teman teman itu terdeteksi berada di zona yang tidak mendukung aplikasi itu ada di playstore teman teman nah seperti itu nah itu aturan sistem ya teman teman ini bukan bukan itu aturan sistem sistem android ya yang milik google ini jadi ya kita tidak bisa berkata apa tapi kita masih bisa mensiasati kemudian permasalahan yang ketiga kemungkinan aplikasi itu memang sudah tidak ada di playstore sehingga kalau dicari di playstore walaupun sampai kering ombak maka aplikasi tidak akan ketemu nah kemungkinan kemungkinan inilah yang menyebabkan kenapa sih aplikasi aplikasi tertentu kalau tidak ada di playstore nah sekarang bagaimana sih cara mengatasinya sebelum cara mengatasinya saya akan coba untuk melihat di playstore aplikasi yang dimaksudkan cap 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 nah kalau di hp saya sendiri di hp yang saya gunakan ini samsung j5 pro dia ada disini teman-teman berarti aplikasinya memang ada di playstore tetapi kalau di hp teman-teman dicari tidak ada aplikasinya ditemukan di playstore berarti kemungkinannya kemungkinannya kemungkinan dua ini teman-teman yang pertama hp teman-teman sudah tidak komputibel dengan syarat minimal syarat minimal penginstalan cap card ini kemudian yang kedua hp teman-teman itu terdeteksi berada di zona yang tidak mendukung cap card ini ada sehingga tidak muncul di playstore teman-teman oke lalu bagaimana cara mengatasinya nah simple banget teman-teman ya buat kalian-kalian yang tidak ada aplikasinya di playstore jangan berputus asa sekarang kita akan memanfaatkan chrome teman-teman nah jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe teman-teman ya disini saya akan tulis download cap card nah sebentar sinyal internanya lagi lemah oke 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 sebentar sebentar kita akan pakai data teman-teman bisa bisa menggunakan chrome selain menggunakan chrome bisa teman-teman menggunakan browser browser yang lain ya bisa menggunakan usc browser opera kemudian firefox bebas lah kemudian nah disini teman-teman silahkan lihat nanti disini ada saran di apkpur.com itu boleh teman-teman install dari situ kemudian teman-teman bisa nah lihat ini google play ini ada ya kemudian bisa lewat ini uptoide ini uptoide.com ini gak ngerti cara bacanya kemudian bisa di uptodown.com nah kalau saya sendiri saya lebih suka mendownload aplikasi yang tidak ada di playstore itu dan saya sarankan ke teman-teman lewat sini teman-teman ya uptoide ini karena apa karena di uptoide ini teman-teman bisa mengatur versi yang ingin teman install misalnya teman-teman menggunakan hp hp jadul ya nah hp jadul ini nanti tinggal teman-teman cari mana sih yang versinya masih mendukung dengan hp jadul teman-teman caranya nanti di download ini di bagian download jangan pilih yang versi terbaru tapi pilih yang versi terdahulu nah kemudian di versi yang terdahulu ini nanti akan muncul beberapa daftar versinya nih ya nah teman-teman silahkan install yang sekiranya masih support dengan hp teman-teman cara mengukurnya itu mungkin teman-teman kemarinnya pernah menginstall cap cut kemudian kehapus terformat atau bagaimana kemudian begitu mau di install lagi dan ternyata tidak bisa nah teman-teman harus ingat itu terakhirnya teman-teman menggunakan kapan nah itu jadi nanti kan teman-teman bisa atur apakah april setember nah ini versinya ini adalah versi update nya karena nanti kalau teman hp teman-teman tidak compatible walaupun sudah di install tetap tetap tidak bisa di kalau pun sudah di download maksud saya walaupun sudah di download apk nya tetap tidak bisa di install kalau memang tidak compatible nah pokoknya teman-teman tinggal coba-coba sendiri lah ya ini versinya sudah ada dari versi jadul sampai versi yang terbaru ya oke seperti itu teman-teman ya cara untuk mendapatkan aplikasi cap card yang tidak ada di playstore semoga bermanfaat ada cara yang terakhir sih yang saya bisa sarankan ke teman-teman yaitu teman-teman silahkan install apn buka di playstore kemudian di playstore ini teman-teman ketik ppn kemudian ppn ini silahkan teman-teman install mana saja ini ppn nya ini teman install nanti ppn nya diaktifkan setelah teman-teman mengaktifkan ppn ini setelah teman-teman mengaktifkan ppn ini silahkan teman-teman cari lagi cari lagi apk yang yang dimaksud nah jika teman-teman hp nya itu compatible tentu apk nya itu akan muncul sebab ketiadaan apk di hp teman-teman itu sementara hp teman-teman itu speknya tinggi bisa jadi karena teman-teman itu hp nya terdeteksi sebagai hp yang tidak mendukung zonanya tidak mendukung untuk mengadakan untuk munculnya aplikasi tersebut nah dengan ppn nanti bisa memunculkan oke sekian teman-teman semoga bermanfaat video ini jangan lupa untuk like dan subscribe apabila ada pertanyaan komentar silahkan ditulis di kolom bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amirato